Logistik pemilu mulai didistribusikan. Di Kabupaten Temanggung, petugas mengemas alat-alat pemilu untuk masing-masing TPS selama 24 jam penuh. Sedangkan KPU Kota Serang telah mendistribusikan alat pemilu ke enam kecamatan yang ada di wilayahnya. Ratusan petugas KPU, Panditia Pemilihan Kecamatan, dan petugas pemungutan suara sudah dalam tahapan setting dan pengepakan logistik pemilu di gedung tenis indoor Temanggung. Surat suara, alat coblos, tinta, formulir, dan sampul telah dikemas per TPS. Proses ini berjalan maraton 24 jam penuh sehingga diharapkan kegiatan ini selesai Jumat nanti. Urutan setting dan pengepakan logistik pemilu dilakukan untuk kecamatan berjarak terjauh dari ibu kota kabupaten. Data hingga selasa KPU Temanggung masih kekurangan sekitar 23 ribu lembar surat suara. Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, Banten mendistribusikan surat suara untuk DPRD Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI, dan DPD RI ke enam kecamatan. Sedangkan surat suara Pilpres dilakukan Rabu ini. Surat suara ini nantinya akan diperiksa kembali oleh Panditia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Kita berharap hari ini sampai besok bisa beres sehingga teman-teman PPK nanti langsung menyetting dan juga melepak untuk dimasukkan ke kotak suara. Karena memang untuk kotak suara, bilik suara, ATK semuanya kita sudah ada di masing-masing PPK. Proses selanjutnya setelah lolos sortir PPK, logistik pemilu akan dikirimkan ke penyelenggaran pemilihan suara. Dan akan dikirimkan ke tiap-tiap TPS satu hari di jilang pemungutan suara. Birodus Setiawan, Iman Santosa melaporkan untuk Nen.